Halo teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya, Arga Dewanto, di video tutorial Blender. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan logo ke dalam 3D Blender. Nah, logonya ini berawal dari format JPEG, lalu kita ubah ke format Vector, lalu baru bisa kita masukkan ke dalam 3D Blender. Nah, nantinya logo ini akan kita buat animasi atau bumper animasi yang sederhana. Oke, langsung aja kita akan mencari logo yang bisa kita buat latihan, saya masuk ke freepik.com, kita cari aja keywordnya logo, lalu kita pilih salah satu gambar. Nah, saya memilih logo yang ini. Kalian download aja, jika sudah download, saya sudah menyimpannya. Nah, kita ambil JPEG-nya, kita menggunakan software Adobe Photoshop. Kita masuk ke Adobe Photoshop, kita oke. Nah, jika kalian belum men-download software Adobe Photoshop, kalian bisa men-downloadnya, linknya ada di deskripsi video ini. Ini, dan jika kalian baru pertama kali menggunakannya, silahkan lihat-lihat video sebelumnya. Ada tutorial basic mengenai Adobe Photoshop. Atau jika ini pertama kali menggunakan software Adobe Photoshop, silahkan ikuti petunjuknya dari awal. Nah, kita akan membuat seleksi pada logo ini. Kita akan mengambil logonya. Kita akan menggunakan Magic One pada Photoshop ini. Magic One ini fungsinya untuk menyeleksi warna. Kita bikin tolerannya 70, kita klik aja pada background. Nah, lalu otomatis backgroundnya sudah terseleksi. Kita zoom, kita mencet Magic One lagi, atau shortcutnya W. Nah, sorry. Kita tahan shift, klik. Kita dekatkan lagi ya. Saya menekan W. Terus shift, sehingga ada icon plus di pada tools Magic One ini. Kita seleksi bagian yang belum terseleksi. Kita akan reverse, jadi kita akan menyeleksi logonya, bukan backgroundnya. Kita menekan Ctrl-Shift-E. Nah, maka yang terseleksi adalah logo bagian dalamnya. Tadi kan backgroundnya, maka sekarang sudah terseleksi bagian logonya. Kita copy aja, menekan Ctrl-C pada keyboard, lalu Ctrl-N, kita new. Kita bikin logo latihan. Lalu kita menekan Ctrl-V, atau paste. Atau paste ya. Lalu kita save, save S, Ctrl-S, kita pilih jpeg, logo latihan. Oke, juga sudah. Dan kita memiliki kebutuhan, logo ini akan kita ubah ke dalam format vector. Sebelum kita ubah, ini saya duplikat dulu. Menekan, klik kanan pada layer sebelah kanan. Klik kanan. Nah, di dikit layer. Oke. Lalu saya akan ubah warnanya menjadi warna hitam. Caranya adalah menekan Ctrl-U. Ctrl-U adalah hue saturation. Lalu saturation-nya saya turunin. Saya turunin lagi. Oke. Lalu kita drag aja ke Adobe Illustrator. Nah, kita Adobe Illustrator ini. Kita new document dulu. Jika sudah, kita drag. Nah, caranya klik aja. Kita pindahkan ke sini. Lalu jika sudah, jika sudah, kita langsung aja live trace. Di sini ada tulisan live trace di atas. Kita klik. Jika sudah, kita pilih expand. Nah, maka logo atau gambar yang berupa jpeg tadi sudah berupa path di sini. Kita menekan A. Kita bisa ubah-ubah di sini. Karena formatnya sudah berupa menjadi vektor. Lalu kita save S aja. Ctrl-Shift-S. Kita pilih formatnya bukan ada di Illustrator, tapi adalah SVG. Lalu kita namain dulu. Logo latihan. Jika sudah, kita save. Nah, kita akan masuk ke software 3D Blender. Kita hapus dulu ya cubenya. Saya menekan tombol X pada keyboard. Lalu kita akan import file SVG tadi. Import. Kita cari SVG. Nah, ini kita menemukan scalable vector graphic. Kita pilih aja tadi kita nyebut di mana. Nah, logo latihan. Kita zoom ya. Maka file yang dari Adobe Illustrator tadi sudah masuk ke dalam 3D Blender. Nah, kita hapus aja bagian yang tidak kita inginkan. Di sini ada, masih ada kotak ya. Kita delete. Ini kita klik lagi. Bagian ini delete. Lalu kita klik atau shift lagi. Tahan shift, tahan shift, tahan shift. Sambil menekan klik bagian yang mau kita hapus. Oke, kita hapus aja. Nah, sekarang kita sudah memiliki bentukan logo ke dalam 3D Blender. Setelah itu kita join, kita seleksi aja bagian yang mau kita seleksi. Kita menekan tombol B pada keyboard. Nah, lalu kita seleksi di sini. Nah, kita menekan Ctrl-J pada keyboard. Oke, kita menekan shift spasi. Kita pilih remove. Ini titiknya kita tengah-tengah dulu. Klik kanan. Klik dulu ya. Oh, sorry. Belum kita seleksi. Kita seleksi lagi. Menekan tombol B. Kita menekan Ctrl-J untuk join. Nah, klik kanan. Set origin to geometry. Maka, titik origin-nya berada di tengah. Oke, jika sudah. Nah, jika sudah, kita akan membuat ketebalan. Ketebalan caranya adalah kita seleksi aja, masuk ke edit mode. Nah, kita menekan tombol Tab. Nah, kita menekan tombol A. Tapi, ini masih berupa Curve. Nah, kita lupa mengubahnya ke bentuk mesh. Nah, bagaimana caranya? Klik kanan aja, lalu kita pilih convert to mesh. Jadi, logo tadi dari Curve berubah menjadi mesh. Nah, saya mencet Tab ya, ke edit mode. Nah, disini banyak. Meshnya masih banyak. Kita seleksi aja. A, menekan tombol A. Lalu kita delete. Menekan tombol X. Lalu kita limited dissolve. Untuk menghapus mesh yang terlalu banyak di logo. Oke, kita semiringkan dulu ya. Rotate. R. Saya menekan Ctrl. Saya menekan spasi jika sudah. Nah, ini kita menaikkan dulu. Kita sesuaikan. Lalu kita menekan Tab. Nah, kita masuk ke edit mode. Kita extrude. Cara menekan tombol A. Nah, kita extrude seperti ini. Kita sesuaikan ketebalannya. Sudah kebutuhan kita. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan memasukkan gambarnya atau materialnya. Kita masuk. Nah, disini material. Kita ubah dulu. Menekan tombol Z. Kita ubah viewport-nya ke material preview. Ini kita hapus. Nah, kita new aja. Ini kita menekan tombol Tab ya. Kita masih menyaksikan bagian muka di logo kita. Lalu kita base color-nya. Kita pilih image texture. Lalu kita open image-nya. Tadi jpeg yang sudah kita simpan. Klik aja. Open. Dan saya memilih tampak depan. Saya menekan tanda petik pada sebelah angka 1. Saya pilih front. Saya menekan tombol U. Nah, disini adalah UV mapping. Untuk memapping image yang akan kita masukkan ke dalam objek 3D kita. Kita pilih aja. Project from view bound. Nah, maka secara otomatis logo sudah berisi material. Nah, kita akan membuat animasi sederhana. Kita sesuaikan dulu ukurannya ya. Saya klik. Saya scale. Saya ubah ukuran yang jadi kira-kira sebesar ini. 1,45 meter. Oke, kita masuk ke menu view camera. Kita view. Kita lock camera to view. Saya menekan control dengan klik tengah. Saya drag ini atau bisa meng-scroll-nya. Pada mouse, kalau saya menggunakan pen tablet, saya menekan control dan klik tengah. Lalu, saya klik tengah. Saya sesuaikan. Seperti ini. Kita masuk ke viewport render. Nah, ini masih terlalu gelap. Saya masuk ke view tampak atas. Stop. Saya coba geser lampunya. Saya menekan tombol shift spasi. Saya pilih move. Saya pindahkan lampunya ke dekat logo. Kita turunan sedikit ya. Kita coba view rendernya. Sudah lumayan terang. Control terang. Kita atur ya. Kalau lebih seperti ini. Dan pada material, kita ganti atau kita ubah Metallic-nya. Kita tambahkan. Roughness-nya kita kurangi sedikit. Oke. Lalu, pada scene-nya, kita aktifkan Ambience Occlusion. Bloom. Screenspace Reflection. Lalu, kita buat objek login agak miring. Saya rotate pada tampak samping ya. Kira-kira seperti ini. Saya masuk ke font dulu. Atau saya masuk ke... Sorry, kita masuk ke view camera. Jadi, sehingga ketika kita putar nanti, ada bayangannya. Ini kita turunkan dulu. Ini saya zoom-nya. Rotate sumbu... Sorry. Saya rotate sumbu... X-nya. Saya R lalu X. Terus gini. Sehingga nanti ketika kita... putar nanti. Saya rotate. Ada... pantulan warna ya. Ini saya... Kita atur aja cahayanya. Masuk ke view camera. Kita klik aja light-nya di sini. Kita G. Kita geser-geser. Nah, kita dekatin mungkin. Ini saya drag ke bawah. Dengan grab. Terlalu dekat ya. Kita grab lagi ke atas. Kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke view camera. Oke. Worth-nya kita agak gelapin sedikit. Kita akan masuk ke timeline bagian bawah. Oke. Pada timeline. Nah, kita ubah dulu posisinya. Kita miringkan ya. Kita rotate. Lalu Z. Saya menekan RZ. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah oke. Ini kamera kita sesuaikan. Kita akan menganimasikan objek. Jika pada video tutorial sebelumnya kita menganimasikan kamera. Tapi pada video ini kita akan menganimasikan objeknya. Kita ubah. Rotation-nya klik kanan. Insert keyframe. Lalu pada frame yang lain. Kira-kira pada frame 30. Kita rotate RZ. Seperti ini. Lalu kita klik kanan. Insert keyframe lagi. Nah, maka jika kita geser. Atau menekan spasi. Maka akan ada pergerakan. Lalu di frame 60. Kita rotate lagi. R lalu Z. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan pada rotation. Insert keyframe lagi. Pada output-nya, kita atur frame-nya. Berakhir di frame 60. Nah, kita play ya. Maka animasi logo sederhana. Sudah berhasil kita buat. Dan nanti kita akan coba merendernya. Oke, kita coba merendernya. Disini kita ganti performatnya di output properties ya. Kita pilih misalkan FF MPEG video. Jika kemarin kita coba AV JPEG. Kita coba FF MPEG video. Kita tentukan. Kalian akan disimpan di mana. Lalu kita masuk ke render. Render animation. Oke, jika sudah kita cek file-nya tadi di tempat kita menyimpan. Nah, dia dalam format mkv. Kita klik aja. Maka animasi bumper logo sudah berhasil kita render dalam format mkv. Nah, sekian bagaimana caranya membuat animasi bumper logo pada 3D Blender. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, tekan like. Jika kalian ingin meninggalkan komentar atau ada yang ditanyakan. Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Atas perhatiannya saya coba kalian. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih.